Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara penggemar channelnya Adawam pagi ini saya berada di rumah cukup lama atau tidak mengupload video yang durasi panjang karena kesibuhan saya saya baru saja sakit jadi tidak bisa mengupload video yang durasinya seperti saya sebutkan tadi kali ini saya mau akan berbagi pengalaman kepada saudara tentang yang saya alami Hai ceritanya beberapa hari yang lalu saya dicoba oleh Allah sakit perut Hai kemudian Hai saya sangat sedih sekali karena ketika buang ke DC ini pinjahannya seperti air seperti orang yang kencing suh satu malam berapa kali sehingga saya sedih sekali kemudian paginya saya carikan obat yang mungkin cocok untuk mengentalkan pinjah Hai dan saya minta obat kepada anak saya kebetulan anak saya memiliki pengalaman yang sama dengan saya kemudian obatnya itu diberikan kepada saya nah disitu saya minum paginya ini pada perubahan banyak perubahan bahkan masih masih sakit sakit sekali kotoran masih keluar lebih dari saat tiga kali satu hari kemudian obatnya saya terus minum Alhamdulillah malamnya berhasil-hasil mulai berkurang pinjahnya tidak lima empat kali satu malam tapi cukup dua kali besok paginya saya teruskan untuk minum obat lagi masih sakit nah terus demikian pagi harinya itu subuh subuh itu masih terasa sakit tapi kotorannya sudah semakin baik sudah mengental enggak begitu begitu cair lagi kemudian karena saya rasa pengen segera sembuh saya minum obat lagi biarpun pinjahnya tidak cair sudah klek sudah mengental tapi siangnya saya terasa mau berat seperti di sini sudah saya muntum-muntum mau keluar di badan belakang tapi saya duduk di WC tidak keluar-keluar saya meden motot tidak keluar-keluar ya Allah sampai satu hari malamnya juga tidak bisa tidak bisa berat saya sangat sedih subuh saya berat tidak saya menangis karena sini perut sudah penuh tapi tidak bisa saya menangis seperti anak kecil ini air mata itu menetes terus-terusan seakan ada kesediaan yang luar biasa karena apa sakit ketika kotoran itu cair tidak begitu sakit tapi ketika mengeluarkan sudah kental tapi tidak bisa keluar tetap di perut-perut yang kebuk penuh rasanya sudah penuh di sini tidak bisa keluar susahnya luar biasa sangat susah sekali kemudian saya menangis terus akan di WC tidak boleh berdoa ya tidak boleh menyebut nyama Allah kemudian saya keluar dari WC masih meneteskan air mata air mata masih merampas terus sedih kemudian saya doa buat Allah ya muntum-muntum dan kalaupun saya itu sehat dengan paling sehat kalaupun saya harus meninggal dunia di WC ini saya mau kemudian meninggal dengan baik pusnul otimah kemudian masuk lagi tinja tetap bisa keluar saya keluar dari WC masuk lagi di atas jamban dan itulah kemudian saya agak ngeden didik bahasanya apa ya ngeden ngeden sedikit luar biasa sampai keringat ini bercucuran gue bias tidak bisa keluar ya Allah saya menangis lagi kemudian saya berdua keluar masuk keluar masuk keluar masuk pada yang ketujuh kalinya hitungan yang ketujuh Alhamdulillah Alhamdulillah ini bisa keluar biarpun masih sedikit saya Alhamdulillah menangis lagi bersyukur bukan tangis kesedihan tapi tangis bersyukur Alhamdulillah tinjanya bisa keluar siangnya sedikit-sedikit keluar lagi lagi keluar lagi besoknya mulai normal biarpun masih ngeden masih mejan sakit di perut masih tapi keluarnya sulit nah dari pengalaman ini mungkin anda yang pernah mengalami sakit seperti saya ini mungkin diiling-iling diingat-ingat jadi biarpun perut masih sakit selama tinjanya itu di awal juga bagus ini nggak usah diberi obat seperti yang saya sebutkan karena kalau diberi obat lagi ini mengental lagi keluarnya lebih susah lagi apalagi bagi anda yang punya penyakit tidak baik di bagian tubur lebih sulit lagi jadi hati-hati ini pengalaman saya ini mudah-mudahan tidak terjadi pada anda sekalian jadi mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah hati-hati kalau memang sakit ya tanya kepada ahlinya jangan minum obat sendiri seperti yang saya sebutkan tadi jadi minum karbedewi gole obat karbedewi diombe-ombe-ombe-dewi tanpa tanya kepada ahlinya pokoknya kalau ada sesuatu yang seperti sekadri ada kegabungan kecehatan ya memang tanya kepada ahlinya orang yang memahami tentang penyakit ya berarti kita tidak tidak terkarut sakit yang satu hilang malah ganti sakit yang lain alhamdulillah menjalin sekian salam sehat untuk kalian untuk kita semua mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhir waktu mohon maaf video saya kali ini saya bukan menggurui tapi hanya bercerita tentang apa yang saya alami mudah-mudahan anda tidak mengalami hal-hal yang seperti itu sedih nangis nangis locah jili sudah tua nangis seperti anak kecil karena penderitaan yang di alaminya saya kira pagi ini sekian-sekian dulu dari saya dawam dawdan Allah bareng barokah kebahagiaan hidup kesehatan hidup yang luar biasa rezekinya hatinya hatinya bahagia dan bahagia dunia dan akhirat dari saya dawam sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturunun terima kasih terima kasih terima kasih